Intro Sebuah buku yang ditulis oleh Matt Ridley dengan judul Genome Kita memasuki episode kromosom 14 Keabadian Langit tak mengungkap nasib siapapun Kecuali di bagian yang bercerita soal masa kini Kutipan dari Alexander Pop An essay of man Ketika kita memandang ke belakang dari masa sekarang Genome seperti sesuatu yang tak dapat mati Immortal Dengan mata rantai tak pernah putus Penghubung arjen yang paling pertama muncul dengan gen-gen yang sekarang aktif dalam tubuh kita Barangkali ini merupakan mata rantai tak terputus yang panjangnya mencapai 50 miliar salinan selama kurun waktu 4 miliar tahun Tak ada yang putus atau mengalami kesalahan fatal sepanjang rantai itu Kendatipun demikian Keabadian masa lampau seperti kata seorang konsultan keuangan Tidak menjamin keabadian masa mendatang Menjadi leluhur tidak mudah sesungguhnyalah Seleksi alam menjadikan kedudukan itu serba sulit Andai kata mudah Persaingan sengit yang menuntut evolusi adaptif akan hilang Bahkan andai kata manusia bertahan hidup hingga sejuta tahun lagi Banyak diantara yang hidup pada masa kini Tidak menyumbangkan gen sama sekali kepada mereka yang hidup 1 juta tahun mendatang Garis keturunan mereka akan putus karena tidak mempunyai anak Dan andai kata manusia gagal bertahan hidup Kebanyakan spesies hanya mampu bertahan sekitar 10 juta tahun Dan kebanyakan tidak mempunyai penerus dalam wujud spesies baru Sejauh ini manusia telah hadir 5 juta tahun dan belum melahirkan spesies baru barang satu pun Tak ada diantara kita yang hidup sekarang akan menyumbangkan sesuatu yang bersifat genetik Bagi masa depan Namun selama bumi masih berada dalam kondisi seperti sekarang Ada makhluk entah dimana akan menjadi leluhur spesies masa mendatang Dan rantai keabadian akan berlanjut Kalau genom abadi Mengapa tubuh dapat mati? Fotokopi terus menerus selama 4 miliar tahun Tidak menumpulkan pesan dalam gen-gen anda Antara lain karena wujudnya digital Namun kulit manusia berangsur-angsur kehilangan elastisitas sejalan dengan pertambahan usia Tidak lebih dari 50 sel yang harus digandakan untuk membuat suatu tubuh dari sebutir telur yang telah dibuahi Dan hanya perlu beberapa ratus lagi untuk menjaga agar kulit tetap dalam kondisi yang baik Ada sebuah cerita lama tentang seorang raja yang berjanji akan memberi hadiah kepada seorang matematikawan Atas jasa yang telah diperbuatnya Sang matematikawan tinggal menyebutkan apapun yang dikehendakinya sebagai hadiah Matematikawan itu meminta sebidang papan catur dengan sebutir beras pada kotak pertama 2 butir pada kotak kedua 4 butir pada kotak ketiga 8 butir pada kotak keempat dan seterusnya Pada kotak ke-64 Ia memerlukan hampir 20 triliun butir beras Suatu jumlah yang besar sekali Begitu pula dengan tubuh manusia Telur membelah menjadi dua Kemudian tiap sel anak membelah lagi Terus seperti itu Hanya dalam 47 penggandaan Tubuh yang terbentuk telah mempunyai lebih dari 100 triliun sel Karena sebagian sel berhenti menggandakan diri sejak dini Sedangkan yang lain terus Banyak jaringan yang dibentuk oleh lebih dari 50 penggandaan Dan karena sebagian jaringan terus memperbaiki diri selama hidup Garis turunan sel tertentu mungkin telah mengalami penggandaan beberapa ratus kali selama hidup Itu berarti kromosom-kromosom mereka telah difotokopi beberapa ratus kali Cukup untuk mengaburkan pesan yang mereka bawa Kedatipun demikian 50 miliar kali penggandaan sejak awal kehidupan tidak mengaburkan gen yang Anda warisi Di mana bedanya? Sebagai jawaban terletak pada kromosom 14 Dalam bentuk sebuah gen yang disebut TEP1 Produk TEP1 adalah sejenis protein Yang merupakan bagian dari sebuah mesin biokimia kecil paling istimewa Disebut telemorease Ketiadaan telemorease untuk sederhananya menyebabkan penuaan Sebaliknya, kebanyakan telemorease menjadikan sel-sel tertentu tidak bisa mati Kisah ini dimulai dengan sebuah pengamatan tak terduga pada tahun 1972 oleh James Watson Salah seorang penemu DNA Watson mencatat bahwa mesin-mesin biokimia yang menyalin DNA disebut polimerase Tidak dapat mulai bekerja dari ujung terdepan sebuah untai DNA Mereka baru mulai bekerja setelah beberapa kata terdepan dalam teks melewati mereka Akibatnya, teks menjadi sedikit lebih pendek setiap kali mengalami duplikasi Bayangkan sebuah mesin fotokopi yang menghasilkan kopian sempurna atas teks Anda Tetapi selalu mulai dari basis kedua tiap halaman dan berakhir di baris kedua dari belakang Cara mengatasi kelakuan mesin yang tidak waras ini adalah memulai dan mengakhiri tiap halaman dengan satu baris tanpa makna yang belakangan dapat dibuang Inilah tepatnya yang diperbuat oleh kromosom Tiap kromosom tidak lain adalah sebuah molekul DNA raksasa yang panjang dan membentuk spiral sangat rapat Seluruh molekul itu dapat disalin kecuali bagian yang tepat pada kedua ujungnya Maka pada ujung kromosom selalu ada sepenggal teks berisi perulangan kata tak bermakna Ada kata TTAGGG yang berulang sampai sekitar 2000 kali Penggalan teks tanpa makna di kedua ujung ini dikenal sebagai telomer Kehadirannya memungkinkan mesin penyalin DNA mulai bekerja tanpa kehilangan pesan utuh dalam sebuah teks Seperti plastik kecil yang membungkus ujung-ujung seutas tali sepatu Penggalan teks tanpa makna itu berfungsi mencegah kromosom kehilangan informasi dari kedua ujungnya Akan tetapi setiap kali kromosom disalin, sebagian kecil telomer tertinggal Sesudah sekian ratus kali disalin, bagian ujung kromosom menjadi begitu pendek Sehingga gen-gen penting dekat ujung berpeluang tidak terfotokopi Dalam tubuh kita telomer memendek dengan laju sekitar 31 huruf per tahun Yang di beberapa jaringan bisa lebih Itu sebabnya sel-sel menjadi tua dan kemudian mati setelah mencapai usia tertentu Barangkali itu pula sebabnya tubuh kita bertambah tua Walaupun masih ada perdebatan sengit soal ini Pada seseorang berusia 80 tahun Telomer rata-rata sekitar 5 per 8 panjang sewaktu si empunya dilahirkan Penyebab gen-gen tidak sampai tertinggal dalam telur dan sperma leluhur langsung generasi berikutnya Adalah kehadiran telomerasi Telomerasi yang bertugas memperbaiki ujung-ujung kromosom yang terkoyak Memperpanjang kembali telomer Telomerasi yang ditemukan pada tahun 1984 oleh Carol Grader dan Elizabeth Blackburn Dipadankan dengan orang bertubuh besar Protein ini mengandung RNA yang digunakan sebagai pola cetakan untuk membangun kembali telomer Dan komponen proteinnya memiliki kemiripan luar biasa dengan reverse transcriptase Enzim yang membuat retrovirus dan transposon berlipat ganda dalam genom Lihat bab tentang kromosom 8 Sebagian mengira bahwa ia leluhur semua retrovirus dan transposon penemu asal transkripsi RNA menjadi DNA Ada yang berpendapat bahwa karena menggunakan RNA Telomerasi menampilkan citra dunia RNA purba Dalam konteks ini perhatikan bahwa frasa TTAGGG Yang berulang beberapa ribu kali dalam tiap telomer Tepat sama seperti dalam telomer semua mamalia Sesungguhnya lah frasa itu sama pada hampir semua hewan Bahkan pada protozoa Misalnya tripanosoma yang menyebabkan penyakit tidur Juga pada jamur seperti neurospora Dalam tumbuhan frasa yang sama mempunyai tambahan Sebuah T di bagian awal TTT AGGG Kemiripan itu terlalu dekat untuk disebut peristiwa kebetulan Agaknya telomerasi sudah ada sejak awal kehidupan Dan telah menggunakan RNA template yang hampir sama untuk semua turunan Bagaimanapun yang memetik Protozoa siliata Makhluk mikroskopis sok sibuk yang berkeliaran ke sana kemari Ternyata memiliki frasa perulangan agak berbeda dalam telomer mereka Biasanya TTTTGGGG Atau TTGGG Perlu Anda ingat bahwa siliata getar adalah organisme yang paling sering menunjukkan perbedaan dibanding kode genetik universal Semakin banyak bukti menunjuk ke kesimpulan bahwa siliata adalah makhluk istimewa yang tidak mudah berkesesuaian dengan berkas-berkas kehidupan Saya pribadi mempunyai perasaan bahwa kita pada suatu hari akan menyimpulkan bahwa mereka berawal dari akar pohon kehidupan yang paling pokok Bahkan sebelum kemunculan bakteri Sehingga tidak mustahil bila fosil hidup ini adalah putri langsung luca sendiri The last universal common access store Atau leluhur bersama universal yang terakhir dari semua makhluk hidup Kendatipun demikian Saya mengakui bahwa ini hanya sebuah dugaan kasar Dan sebuah digresi Barangkali ironisnya Mesin telomerasi lengkap yang telah berhasil diisolasi hanya dari siliata Bukan dari manusia Kita belum mengetahui secara pasti protein apa saja yang diperlukan untuk membuat telomerasi manusia Dan dalam kenyataan mungkin berbeda sama sekali dari yang terdapat pada siliata Sebagian orang menyebut telomerasi enzim yang hanya mitos Karena sulit sekali ditemukan dalam sel-sel manusia Pada siliata yang menyimpan gen-gen aktif mereka dalam ribuan kromosom sangat kecil yang masing-masing dilindungi dengan telomerasi di kedua ujung Telomerasinya jauh lebih mudah ditemukan Akan tetapi melalui pencarian terhadap rangkaian-rangkaian mirip yang digunakan dalam telomerasi ciliata pada kepustakaan DNA tikus Sekelompok ilmuwan Kanada menemukan sebuah gen tikus yang mirip dengan salah satu gen ciliata Selanjutnya mereka dapat dengan cepat menemukan sebuah gen manusia yang paling sesuai dengan gen tikus tersebut Sekelompok ilmuwan Jepang memetakan gen itu pada kromosom 14 Gen itu membuat protein dengan nama keren meskipun belum pasti Yaitu Telomerase Associated Protein 1 atau TEP1 Akan tetapi sepintas lalu seolah-olah protein ini Walaupun termasuk bahan vital pembentuk telomerasi Bukan tokoh yang sungguh berperan dalam transkripsi balik Revestanscription Untuk mereparasi ujung-ujung kromosom Calon yang lebih tepat untuk fungsi itu telah ditemukan Saat naskah edisi asli buku ini dibuat Namun lokasi genetiknya masih belum pasti Yang menarik penemuan gen-gen telomeras ini semakin mendekatkan upaya kita dalam menemukan gen-gen awet muda Telomeras tampaknya berperilaku seperti obat hidup abadi Bagi sel-sel Geron Corporation Sebuah perusahaan yang berkiprah dalam penelitian telomeras Didirikan oleh ilmuwan yang pertama kali menunjukkan bahwa telomeras mengalami penyusutan dalam pembelahan sel-sel Yakni Carl Hurley Nama Geron muncul sebagai judul utama pemberitaan dalam bulan Agustus 1977 Berkat keberhasilannya membuat kolom dari sebagian telomeres Ini saham perusahaan itu naik dua kali lipat dalam seketika Baik dengan harapan bahwa temuan itu berpeluang mengantar ke penemuan obat awet muda maupun harapan untuk membuat obat anti-kanker Tumor memerlukan telomeres untuk terus tumbuh Akan tetapi Geron terus dengan upaya mengekalkan sel-sel menggunakan telomeres Dalam sebuah eksperimen, ilmuwan Geron mengambil dua macam sel yang ditumbuhkan di laboratorium Yang keduanya sama-sama kekurangan telomeres alami Kemudian menambahkan sebuah gen pembuat telomeres Sel-sel terus membelah, lincah dan awet muda Jauh melewati batas ketika seharusnya mereka sudah tua dan mati Ketika hasilnya dipublikasikan Sel-sel yang telah diberi gen telomeres telah melewati umur harapan mereka dengan lebih dari 20 kali penggandaan Dan mereka belum menunjukkan tanda-tanda perlambatan Dalam perkembangan manusia normal Gen-gen yang membuat telomeres dinonaktifkan dalam semua jaringan Kecuali beberapa jaringan pada embryo sedang tumbuh Efek penonaktifan telomeres tampaknya seperti efek setelan sebuah stopwatch Begitu telomer menghitung jumlah pembelahan sel Stopwatch mulai menyala dan saat mencapai batas tertentu Spotwatch berhenti Sel benih Gametogonia tidak pernah memulai stopwatch Mereka tidak pernah menonaktifkan gen-gen telomeres Sel-sel tumor ganas mengaktifkan kembali gen-gen tersebut Sel-sel tikus yang salah satu gen telomeresnya telah didepak Secara buatan ternyata menyebabkan telomer Telomernya terus memendek Ketiadaan telomeres tampaknya menjadi penyebab utama sel-sel menjadi tua dan mati Tetapi apakah itu alasan utama mengapa tubuh menjadi tua dan mati? Ada beberapa bukti yang oleh sebagian orang dianggap bagus Sel-sel dalam dinding arteri umumnya memiliki telomer lebih pendek daripada sel-sel dalam dinding vena Ini mencerminkan kenyataan bahwa dinding arteri menjalani hidup lebih keras Mengalami tegangan dan regangan lebih banyak karena darah arteri memiliki tekanan lebih tinggi Mereka harus mengembangkan dan mengempis seiring denyut jantung Maka kerusakan yang terjadi lebih parah dan lebih memerlukan perbaikan Upaya perbaikan meliputi penyalinan dengan menggunakan ujung-ujung telomer Sel-sel mulai menua dan itu pula sebabnya orang mati akibat pergeseran arteri Bukan vena Penuaan otak tidak dapat diterangkan semudah itu Karena sel-sel otak tidak mengganti diri selama hidup Namun ini bukan berarti keruntuhan teori telomer Sel-sel pemeliharaan otak disebut sel-sel glia Mengalami pembelahan seperti kebanyakan sel lain Oleh sebab itu telomer mereka mungkin menyusut Bagaimanapun sedikit sekali pakar yang sekarang percaya bahwa penemuan pada dasarnya adalah Akumulasi sel-sel jumpo Sel-sel dengan telomer hampir terpangkas habis Sebagian besar yang kita hubungkan dengan penuaan, karakter, lemah otot, tendon kaku, rambut putih, perubahan kelenturan kulit Tidak berkaitan sama sekali dengan kegagalan sel menggandakan diri Dalam kasus kanker Masalahnya adalah sel-sel menggandakan diri dengan semangat berlebihan Selain itu ada perbedaan besar sekali antara laju penuaan pada berbagai spesies hewan Secara umum hewan-hewan besar misalnya gajah Hidup lebih lama daripada hewan-hewan kecil Yang sepintas lalu justru membingungkan karena penggandaan sel pada seekor gajah Pasti lebih repot daripada penggandaan sel pada seekor tikus Yakni jika penggandaan sel mengarah ke penuaan sel Dan Satwa-satwa yang lamban macam kura-kura dan kukang malahan berumur panjang untuk ukuran tubuh mereka Ini mengantar kita ke generalisasi yang serba rapi Begitu rapi sehingga seolah-olah harus dianggap benar Andai kata dunia ini berada di bawah kekuasaan fisikawan Setiap hewan kurang lebih mempunyai jumlah denyut jantung yang sama selama hidupnya Seekor gajah hidup lebih lama daripada seekor tikus Tetapi denyut nadinya jauh lebih baik Sehingga bila diukur berdasarkan denyut jantung Masa hidup keduanya sama panjang Susahnya aturan tersebut bukan tanpa pengecualian Contohnya kelelawar dan burung Kelelawar kecil dapat hidup setidaknya 30 tahun Dan hampir selama waktu itu mereka makan Bernapas dan memompah darah dengan laju luar biasa Dan ini berlaku termasuk untuk spesies yang tidak berpuasa total pada musim tertentu Burung yang darahnya beberapa derajat lebih hangat Yang gula darahnya setidaknya dua kali lebih pekat Dan konsumsi oksigennya jauh lebih cepat dibanding kebanyakan mamalia Umumnya mempunyai Umumnya mempunyai masa hidup lebih panjang Ada sepasang foto terkenal menggambarkan ahli burung Skotlandia Ada sepasang foto terkenal menggambarkan ahli burung Skotlandia Josh Dunnett Sedang memegang seekor burung laut liar Fullmar Petret Yang sama pada peristiwa yang jauh berbeda Foto yang satu dibuat pada tahun 1950 Sedangkan yang lain pada tahun 1992 Burung laut itu tampak betul-betul sama dalam kedua foto Sedangkan Profesor Dunnett tidak demikian Untungnya Ketika kalangan biokimia dan kedokteran gagal menerangkan pola penuaan Penggumul teori evolusi datang sebagai penyelamat JBS Halden, Peter Medewar, dan Josh William Secara terpisah mengajukan teori yang paling memuaskan seputar proses penuaan Tiap spesies tampaknya muncul ke dunia lengkap Dengan sebuah program penggantian terencana Yang dipilih sesuai dengan rentang harapan hidup dan usia Ketika masing-masing pensiun dari tugas pembiakan Seleksi alam dengan cermat menyingkirkan semua gen Yang mungkin bisa merusak tubuh sebelum atau selama berbiak Itu diperbuat dengan cara mematikan atau menurunkan keberhasilan berbiak Semua orang yang mengekspresikan gen macam itu semasa muda Sementara yang lain berreproduksi Akan tetapi seleksi alam tidak dapat menyingkirkan gen-gen yang merusak tubuh pada usia pasca reproduksi Sebab dari reproduksi pemiliknya dianggap tidak berguna lagi Kita ambil contoh burung laut liar profesor Danet Penyebab burung ini hidup jauh lebih lama daripada seekor tikus adalah Karena dalam hidup burung tersebut tidak ada yang setara dengan kucing dan burung hantu bagi tikus Tidak ada predator alami Seekor tikus jarang melewati usia 3 tahun Maka gen-gen yang merusak tubuh tikus berusia 4 tahun Tidak dikenakan wajib pensiun melalui seleksi alam Sebaliknya burung vulmar masih menjalani fungsi reproduksi sampai usia 20 tahun Maka gen-gen yang merusak tubuh vulmar Usia 20 tahun tanpa basa basi harus menjalani proses penyingkiran Bukti-bukti untuk teori ini berasal dari sebuah eksperimen di alam bebas yang dilakukan oleh Stephen Austad Di sebuah pulau bernama Sapilu Yang terletak sekitar 8 km di lepas pantai Georgia, Amerika Serikat Pulau Sapilu memiliki sebuah populasi oposum atau tupai berkantung Virginia yang telah terisolasi selama 10.000 tahun Tupai tersebut seperti kebanyakan hewan berkantung lekas sekali menjadi tua Pada usia 2 tahun oposum umumnya mati karena tua sebagai korban penyakit-penyakit katarak, artritis, bulu rontok, dan parasit Akan tetapi itu hampir tidak menjadi masalah karena pada usia 2 tahun mereka umumnya mati Akan tetapi itu hampir tidak menjadi masalah karena pada usia 2 tahun mereka umumnya mati karena tertabrak truk Dimangsa, koyot, semacam serigala padang rumput, diterkam burung hantu atau dibunuh oleh musuh alami lain Di Sapilu, pikir Austad, karena banyak predator yang tidak ada, mereka hidup lebih lama Maka setelah untuk pertama kali menghadapi seleksi demi kesejahteraan yang lebih baik selewat usia 2 tahun Tubuh mereka tidak terlalu cepat menjadi tua Penuaan mereka lebih lambat Ini secara teliti membuktikan dugaan yang pernah dibuat Di Sapilu, pikir Austad, oposum tidak hanya bisa lebih lama, penuaan pun lebih lambat Mereka hidup sehat untuk beranak-pinak secara sukses dalam tahun kedua Sesuatu yang jarang terjadi ketika tinggal di daratan besar Dan tendon mereka tidak lagi selaku sekaku tendon oposum di daratan besar Teori evolusi untuk penuaan menerangkan semua kecenderungan cross species secara memuaskan Teori tersebut menerangkan mengapa spesies yang lambat menjadi tua cenderung berbadan besar atau gajah Atau sangat terlindung, kura-kura landak Atau relatif bebas dari predator alami Kelelawar burung laut dalam tiap kasus Karena tingkat kematian, karena kecelakaan atau dimangsa berfrekuensi rendah Maka tekanan selektif menjadi tinggi untuk versi-versi gen yang berfungsi memperpanjang kesehatan sampai usia lebih lama Manusia tentu saja telah berukuran besar sejak beberapa juta tahun Dilindungi dengan baik dengan persenjataan Bahkan simpanse sanggup mengusir macan tutul menggunakan tongkat Dan predator alaminya hanya sedikit Maka kita menjadi tua secara lambat dan barangkali semakin lambat dari zaman ke zaman Tingkat kematian bayi kita di zaman purba yang barangkali sampai 50% Yang barangkali sampai 50% sebelum usia 5 tahun Pasti mengejutkan berdasarkan standar modern Tetapi itu terhitung rendah jika dibandingkan dengan standar hewan lain Leluhur kita dari zaman baru mulai memberikan keturunan pada usia sekitar 20 tahun Yang selanjutnya sampai sekarang usia 35 lalu menjaga dan mengasah anak-anak mereka Selama sekitar 20 tahun Maka pada sekitar 55 tahun mereka dapat mati tanpa merusak keberhasilan berbiak Tanpa merusak keberhasilan berbiak mereka Tidak mengherankan bila pada suatu waktu antara 55 dan 70 tahun Dan untuk kebanyakan kita berangsur-angsur mulai berubahan Merasa kaku, lemah, tulang menjadi keropos dan pendengaran berkurang Semua sistem kita mulai rusak secara bersamaan Seperti dalam cerita lama Tentang produsen mobil di Detroit Yang mempekerjakan seseorang untuk berkeliling tempat pembuangan sampah mobil Guna mencari tahu komponen mana dalam mobil buatan mereka yang belum rusak Maka dalam perancangan selanjutnya Komponen tersebut dapat dibuat dengan spesifikasi lebih rendah Seleksi alam telah merancang semua bagian tubuh kita untuk hidup cukup lama Sekedar agar dapat menyaksikan anak-anak kita mandiri tidak lebih Seleksi alam telah membangun telomer-telomer kita dengan panjang tertentu Sehingga mereka dapat bertahan hidup paling lama 75 hingga 90 tahun untuk menjadi uang Seleksi alam telah membangun telomer-telomer kita dengan panjang tertentu Sehingga mereka dapat bertahan hidup paling lama 75 hingga 90 tahun untuk menjadi usang, sobek, dan sekian kali diperbaiki Meskipun belum pasti, tampaknya seleksi alam telah memberi gunung fullmar dan kura-kura telomer yang agak lebih panjang Sedangkan oposum virginia diberi yang jauh lebih pendek Barangkali bahkan perbedaan lama hidup antara seseorang dan orang lain juga menunjukkan perbedaan panjang telomer Sudah barang tentu Panjang telomer pada orang yang satu dan yang lain sangat bervariasi Dari sekitar 7.000 huruf DNA hingga sekitar 10.000 per ujung kromosom Dana panjang telomer diwariskan secara utuh begitu pula bakat panjang umur Orang dari keluarga panjang umur dengan anggota yang rata-rata mencapai usia 90 mungkin memiliki telomer lebih panjang yang memerlukan waktu lama untuk habis dibanding kebanyakan orang lain Jeni Kelman, wanita Perancis dari Aries yang pada Februari 1995 menjadi orang pertama bersertifikat kelahiran yang merayakan ulang tahun ke-120 Mungkin mempunyai perulangan pesan TT AGGG Jauh lebih banyak Ia akhirnya meninggal pada usia 122 Saudara laki-lakinya hidup hingga 97 tahun Kedatipu demikian Dalam kenyataan mungkin Sekali nyonya Galman Hans Berterima kasih kepada gen-gen lain Untuk panjang umurnya Telomer yang panjang Tidak ada gunanya Jika tubuh lapuk dan cepat Telomer akan segera menjadi pendek Akibat seringnya Pembelahan sel untuk memperbaiki jaringan-jaringan rusak Dalam sindrom Warner Kemalangan warisan yang ditandai dengan penuhan dini Telomer memendek jauh lebih cepat dibanding pada orang lain Padahal dimulai dengan panjang yang sama Penyebab mereka lekas pendek Barangkali karena tubuh tidak memiliki keamanan Tidak memiliki kemampuan memperbaiki diri dengan baik Kerusakan korosif yang ditimbulkan oleh radikal-radikal bebas Yang ini atom-atom dengan elektron-elektron tanpa pasangan Akibat reaksi-reaksi oksigen dalam tubuh Oksigen bebas adalah bahan berbahaya Yang antara lain menyebabkan sepotong besi berkarat Tubuh kita pun terus mengalami perkaratan akibat oksigen Kebanyakan mutasi yang menyebabkan panjang umur Setidaknya pada lalat dan cacing Dalam kenyataannya Terjadi dalam gen-gen yang menghambat produksi radikal-radikal bebas Bukannya memperpanjang masa replikasi sel-sel yang memperbaiki kerusakan Salah satu gen pada cacing nematoda Telah memungkinkan ilmuwan membiarkan sebuah galur Yang mampu hidup sampai usia luar biasa Sehingga pada manusia mungkin dapat dipadankan Dengan yang mampu hidup 350 tahun Pada lalat buah Michael Rose telah meneliti umur panjang sampai 22 tahun Artinya dalam tiap generasi Ia membiarkan lalat-lalat yang berumur paling panjang Lalat metuselah Lalat metuselahnya Ketika naskah asli buku ini ditulis Telah hidup selama 120 hari Atau dua kali lebih lama dibanding lalat buah liar Dan mulai membiak pada usia ketika lalat buah liar biasanya mati Ketika itu tidak ada tanda-tanda bahwa Suatu batas akan tercapai Sebuah studi terhadap orang-orang Perancis Yang mencapai usia 100 Dengan cepat mengungkap 3 versi gen berbeda pada kromosom 6 Yang tampaknya khusus untuk orang-orang panjang umur Yang menarik sekali Salah satu versi biasa dijumpai pada laki-laki panjang umur Sedangkan yang lain Biasa dijumpai pada perempuan panjang umur Penuaan ternyata termasuk salah satu yang dikendalikan oleh banyak gen sekaligus Seorang pakar mengeluarkan taksiran Ada 7.000 gen pengendali umur dalam genom manusia Atau 10% dari keseluruhan Maka betapa menggelikan jika ada orang menyebut sebuah gen sebagai gen penuaan Penuaan kurang lebih adalah rusaknya berbagai sistem tubuh secara serentak Gen-gen yang menentukan fungsi manapun dari sistem-sistem tersebut dapat menyebabkan penuaan Dan ada logika evolusioner yang bagus untuk itu Hampir setiap gen manusia dapat mengalami sejumlah mutasi Yang terus bertumpuk dan menyebabkan kemunduran Selewat usia perbiakan Bukan suatu kebetulan jika turunan sel tak dapat mati Yang digunakan oleh para ilmuwan di laboratorium diambil dari pasien-pasien kanker Yang paling terkenal, turunan sel Hela Berasal dari tumor leher rahim seorang pasien bernama Henri Thalax Seorang perempuan kulit hitam yang meninggal di Baltimore pada tahun 1951 Sel-sel kankernya memperbanyak diri begitu cepat dan liar ketika dikultur di laboratorium Dan tidak jarang mereka terbawa ke sampel laboratorium lain Asalkan tertinggal sedikit saja dalam cawan petri yang pernah digunakan Sel-sel itu bahkan sampai tersasar ke Rusia pada 1972 Dan mengecoh sejumlah ilmuwan dengan membuat mereka mengira telah menemukan virus-virus kanker baru Sel-sel Hela dahulu digunakan untuk mengembangkan vaksin-vaksin polio Dan telah dibawa ke laboratorium ruang angkasa Di seluruh dunia, sel-sel Hela telah mencapai berat lebih dari 400 kali berat tubuh Henri Thalax sendiri Keabadian mereka spektakuler Namun tak seorang pun pernah terpikir untuk meminta izin baik kepada Henri Thalax maupun keluarganya Yang pasti akan sakit hati apabila mengetahui bahwa sel perempuan itu tidak dapat mati Kendati pun terlambat sekali Pengakuan terhadap kepahlawanan Henri Thalax dalam dunia ilmu akhirnya muncul Kota Atlanta sekarang mengakui 11 Oktober sebagai hari Henri Thalax Sel-sel Hela jelas memiliki telomeres yang luar biasa Apabila antisense RNA ditambahkan kepada sel-sel Hela Yani RNA berisi pesan tepat berlawanan dengan pesan RNA dalam telomeres Sehingga molekul itu akan lengket kepada RNA telomeres Maka yang terjadi adalah pemblokiran terhadap telomeres dan membuatnya tidak berfungsi Dengan cara ini sel-sel Hela tidak lagi abadi Mereka menjadi tua dan mati setelah pembelahan sebanyak kira-kira 25 kali Kanker memerlukan telomeres yang aktif Sebuah tumor kaya Sebuah tumor kaya sekali dengan bahan biokimia ajaib yang membuatnya tetap muda dan tak dapat mati Namun kanker justru sempurna Penyakit yang berhubungan dengan penuaan Kasus kanker meningkat dengan tetap bersamaan dengan bertambahan usia Pada beberapa spesies lebih cepat dibanding pada yang lain Tetapi tetap naik Tak ada makhluk di bumi yang resiko menderita kankernya justru berkurang ketika usia makin lanjut Faktor resiko utama kanker adalah usia Faktor-faktor resiko lingkungan seperti merokok Antara lain bekerja dengan cara mempercepat proses penuaan Kebiasaan itu merusak paru-paru yang memerlukan perbaikan Sedangkan perbaikan dengan cepat mengurangi panjang telomer Sehingga sel-sel menjadi lebih tua Dari sudut telomer dibanding bila faktor resiko itu tidak ada Jaringan yang secara khusus cenderung terkena kanker Biasanya adalah jaringan-jaringan yang banyak mengalami pembelahan sel seumur hidupnya Untuk perbaikan atau untuk alasan lain Misalnya kulit, testis, payudara, usus besar, lambung, sel darah putih Maka yang kita miliki adalah sebuah paradoks Telomer memendek berarti resiko kanker makin tinggi Namun telomeris yang menjaga agar telomer tetap panjang Perlu untuk pertumbuhan tumor Pemecahannya terletak pada kenyataan bahwa Pengaktifan telomeris merupakan salah satu mutasi sangat penting Yang harus terjadi agar sebuah kanker berubah menjadi ganas Sekarang menjadi jelas sekali mengapa upaya kloning gen telomeris oleh Garen Corporation Langsung menyebabkan nilai sahamnya meroket dengan harapan Ditemukannya obat umum untuk menanggulangi kanker Mengalahkan telomeris berarti membuat tumor mengalami kerusakan Akibat cepatnya perkembangan usia tua itu sendiri Terima kasih dan bersambung ke episode kromosom 15 Terima kasih dan bersama saya